mendatangi Danau Toba, Raja Willem Alexander kemudian mendatangi Dusun Siambat Dalan di Desa Lintong Niuta yang berjarak 300 meter dari Bukit Singgolok. Apa yang membuat malu orang Belanda saat ini? Tentu setelah melunasi KMB. Utang bekas pemerintah India Belanda ditanggung oleh RIS, 17.000 pegawai eks Belanda juga harus ditanggung selama 2 tahun, mantan tentara KNIL juga bakal diakomodasi dan upaya nasionalisasi aset Belanda harus mendapat persetujuan Ratu Belanda. Konten ini dibuat untuk menyadarkan kaum milenial Indonesia agar tahu bahwa... Kini setelah Indonesia melunasi hutang berdasarkan kesepakatan KMB atau Konferensi Meja Bunda, kedatangan Raja dan Ratu Belanda ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Belanda ke Danau Toba. Dan tadi terjadi beberapa diskusi casual, mereka sangat senang terlihat... Indonesia itu negara besar dan kaya raya, pada saatnya NKRI akan bangkit menunjukkan jadi dirinya di era Artificial Intelligence pada waktunya akan meniru teknologi Rusia dan RSC. Terbukti semua hutang KMB dan IMF sudah terlunasi walau dipersiwit... Di tengah situasi perekonomian dunia yang sedang dihadapkan dengan banyak ketidak... Setelah Indonesia tidak lagi punya hutang ke IMF karena sudah lunas sejak jaman Presiden SBY, maka IMF terus memuji-muji. Bagaimana jawaban Pak Jokowi setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang semula ngotot dan memaksa Indonesia... agar mempublikasikannya tahun 1949 setelah KMB. Melihat hal tersebut, IMF berharap Indonesia dapat ikut serta dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya. Konten ini dibuat untuk menyadarkan kaum milenial Indonesia agar tahu bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan itu... Walaupun sudah mengorbankan darah para pahlawan, tetapi di Konferensi Meja Bundar ternyata Indonesia harus membayar hasil perjuangan... Nah, poin-poin ini lah yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang dianggap itu adalah untuk melawan separatis... Ini ada temuan hasil riset para akademisi bahwa Indonesia telah membayar lebih dari tuntutan Belanda di Konferensi KMB. Diskusi tampaknya sangat memanas di antara mereka. Karena riset itu dengan menunjukkan data-data akurat, Belanda saat itu di KMB menuntut sangat memberatkan. Kini setelah dibayar lunas, ada temuan seperti diuraikan dalam video ini. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Peristiwa Timur-Timur, Acah, RMS, Papua, dan perbatasan Pulau Natuna... Saat kesulitan pemerintah sangat perlu bantuan dalam masalah hukum internasional. Masih ingatkah tentang sidang mahkamah internasional tentang Pulau Sipadan dan Ligitan di Belanda? MB itu Indonesia harus bayar sebesar itu terlalu besar. Cobalah ikuti cuplikan cerita berikut ini. Lebih-lebih jika kita buka video aslinya dari awal sampai awal. Itu bermakna bahwa Indonesia mempunyai terlalu banyak dengan pembayaran mereka untuk RTC. Untuk memperhatikan diri mereka untuk mendapatkan duit, mereka mempunyai terlalu banyak. Wahai kaum milenial Indonesia, dengan menonton video ini, mudah-mudahan kalian semua sadar bahwa Indonesia itu sejak merdeka sudah menanggung hutang yang terlalu berat, luar biasa beratnya. Karena kalau tidak menyetujui hal itu, maka Indonesia tidak akan diakui oleh PBB. Karena ini kan meja bundar itu merupakan kesepakatan dunia internasional. Walaupun tahu mereka juga bahwa Indonesia itu sedang diperdaya. Tapi tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain harus menerima kenyataan ini.